Ah, pusing! Halo, selamat datang di channel Hennyvishya, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, gue pengen cerita dikit nih. Anyway, gue baru beli bangku baru. Nanti kita bakal pasang, but anyway guys. Menurut gue ya, selama gue di Taiwan ini, membuat gue mandiri banget sih. Kayak misalnya cuci baju, cuci baju sendiri. Kalau di Jakarta kan ada ibu yang cuciin baju gitu, mbak cuci baju tau lah ya. Terus benerin AC, gue telfon bapak kos bilang AC-nya kotor, ini nggak dibersihin. Terus akhirnya menunggu kelamaan, gue cuci sendiri. Terus ini tembok, gue minta dicat. Dia bilang masih bagus lah, maksudnya dicat di bagian yang perlu aja. Dan akhirnya gue cuma minta izin, dan gue renovasi tembok ini sendiri. Gue pernah bikin videonya sih anyway. Jadi selama di Taiwan ya, gue kayak jadi orang yang serba bisal, serba mandiri. Terus juga... Ini komputer juga kalau misalnya rusak, gue yang rakit sendiri. Terus ini juga kemarin dikasih, ini juga gue pasang sendiri. Jadi kayak banyak banget hal yang dari gak bisa, jadi bisa ya karena di Taiwan ini. But anyway guys, nggak cuma itu doang. Menurut gue, ya terima kasih juga lah gara-gara Taiwan. Gue jadi belajar mandiri, semuanya harus bisa. Kayak apapun, pokoknya harus bisa gitu. Kayak dari cuci baju, cuci AC, benerin komputer, benerin sepeda. Kayak, wow, bagus ya nih. Perjuangkan itu. Jadi, wanita yang mandiri. Oke anyway guys, ini gue baru beli. Ini gak di-endorse ya. Ini gue baru beli bangku, ini gak di-endorse. Terus, ini tuh gedenya segini guys. Terus ini beratnya 19 kilo. Gila gak sih? Segini deh. Oh my god, terus ini berat banget. Rumah gue karena lantai 3. Gue bawa ini dari lantai 1 ke lantai 3. Kayak, wow. Amazing. Proud to be myself gitu ya. But anyway, mari temenin gue pasang bangku baru ini. Jadi ya, biar enak. Sebenarnya mungkin kalian nanya kayak, udah ada bangku kan, kenapa beli bangku lagi? Sebenarnya bangku yang ini, yang dari pangtongnya, yang dari sononya ada, itu tuh terlalu baku banget. Terus, karena gue di rumah 50% kalo gak tidur, 50% pasti di meja, alias duduk, ngedit, bales email, dan lain-lain. Jadi kayak, gue kalo pulang rumah tuh pasti 50% di tempat tidur. Jadi gue bakal beli kasur yang bagusan dikit gitu, yang bisa awet. Terus, 50% lagi ya pasti di bangku. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli bangku ini. Mungkin bangku yang ini. Kasih liat kalian deh ya. Bangku yang ini. Ini udah lama banget. Terus, ini juga gue pasang sendiri nih. Gue beli sendiri nih di Ikea, kok gak soal. Terus, ini gue juga beli merek. Soalnya lagi tuh, sempetnya dia terlalu lama, punggung terlalu sakit. Jadi gue beli ini kayak senderan gitu loh. Terus, sekarang gue beli bangkunya. Nah, bangku ini kayak gini dia. Bangku yang kayak gamer-gamer gitu loh. Oke, gak sebanyak. Gak sebasi. Mari kita mulai unboxing dan rakit bangku ini. Let's go. Oke, jadi yang didapet ini buat kepalanya. Ini senderan, bangku, ini kebacal lah ya. Terus sama ini, kakinya. Kakinya lumayan gede juga loh. Ini kayak, sisi 35 gitu ya. Terus, gue ngeliat ada buku petunjuk guys. Jadi kayak, teka-teki ya nih. Oh, ada buku petunjuk di sini. Lumayan berat ya. Dia kayak, apa namanya? Oh, ini kayak, pedal. Pedalnya. Rodal segala macem nih. B4 ya. Ini ada paku-paku juga dapet. Kalau kalian nanya, kenapa gue nge-vlog di sini ya, jawabannya cuma satu. Karena, gue gak pernah ngerakit kursi. Dan menurut gue ini harus di video ini. Oke, anyway. Ayo kita mulai. Oh, ada buku panduannya guys. Nomor banget ya gue. Nih, ada deh guys tau. Yang mana-mana. Lumayan lah. Wah. Ini buku panduannya bener-bener buku ya. Oke, let's go. Oke, buka beginian aja 15 menit. Gue tunggu dulu deh, aus. Anyway, ini kan hari ini tuh tanggal 26 Maret ya. Gue pengen beli bangku ini dari bulan Januari guys. Gue tunda-tunda terus karena takut nyesel aja. Jadi gue mikirnya lama. Oh iya, kalau kalian orang Indonesia di Indo gitu yang mau beli ini, kayaknya dia belum bisa dikirim ke Indo. Karena ini asli Taiwan punya. Kayaknya ya. Gue juga gak tau-tau, tapi dia tuh punya review yang bagus. Jadi gue beli merek ini. Oke, lanjut lagi. Berhasil guys. Berhasil guys. Berhasil. Ini buku panduannya semuanya Mandarin. Jadi kayak harus mikir dulu baru ngelakuin. Oke, lumayan lah udah berhasil itu. Tiga nih. Semoga bisa ya. Bersama nih, kalau sama. Bisa guys. Manteng loh. Oke. Lanjut sekarang ke belakangnya nih. Belakangnya agak rumit sih. Jadi ini sebelum ini sesudah. Ini begini. Wah ini gue kalau ngajarin lumayan juga ya. Terus pake ini yang dikasih, bila diputar. lumayan lah kuat ya. Lumayan nih. Dapet kayak begini ini. Oke lanjut sekarang. Mana buku panduannya? Sekarang gue baru di tahap 4 guys. Sekarang yang ini taruh masukin. Yuk kita lihat. Pusing! Lanjut ya. Ini tutup. Oke lanjut. 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 Oke. Semangat. Oke. Tangan udah beres. Sekarang. Oke tinggal kepala. Sampai. Sampai. Kembali. Sekarang. selesai guys akhirnya selesai oke oh luar biasa ini sekarang sebelum kita mereskan semuanya kita cobain dulu pokoknya guys anyway 2 jam gue ngerjain bangku begini doang 2 jam guys jadi bangkunya seperti ini sebenarnya kalau yang ini yang senderian ini gue udah punya karena dulu bahu gue pernah sakit jadi gue beli ini dulu terus ada kepuasan tersendiri kalau masing sendiri oh iya jadi ini alasan gue beli bangku ini guys dia tuh bisa kayak gini nih terus bisa juga ke belakang ini banget tuh kayak kayak pos banget loh ini loh ini sama ngedut lebih enak harusnya ya terus disini bisa ditarik jadi menurut gue paling bagus-bagusnya tuh disini ada bangku lain gitu jadi kalau ini bisa jadi bangku lain gitu kayak gini tuh bisa jadi bangku lain bisa jadi bangku gini doang loh terus kalau gak mau dipakai ini bisa dimasukin lagi tinggal tempat boleh kalau mau pake tinggal ditarik kalau mau pake tinggal ditutup oke sekian aja videonya kali ini semoga kalian dapet pembelajaran terbaru lah mengenai merantau tuh ya apa aja harus dikerjain sendiri bisa raket bangku sendiri seneng sih saya bisa raket bangku sendiri Oke guys anyway terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like comment subscribe dan follow gue di Instagram kita jumpa lagi di next next video salam finisia bye bye oke dua jam penuh mandi besok kerja buat yang bilang ini bangkunya bangku Sultan ini ya bangku gue yang lama liatnya kacau paran disini udah berdebuk lupa sih nih kalau duduk disini bahwa sakit banget tuh tipis banget kalau duduk disini sakit banget lah pokoknya punggungnya makanya gue beli jadi dengan alasan ganti bangku tuh karena rusak beli karena emang butuh Eita diuk si ti 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 ti